Intro Tungguan harian Sabda Tuhan Rabu 9 Februari 2022 Saudara-saudari umat beriman yang terkasih Anugerah kebijaksanaan yang diperoleh Salomo dari Allah Ternyata telah menjadi sebuah kesaksian iman dan pujian kepada Allah Kemasuran namanya sungguh menyebar kemana-mana Hingga sampai ke negeri Sheba Bahkan Ratu Negeri Sheba sendiri juga Ketika melihat kebijaksanaan Salomo dalam memimpin rakyatnya Langsung mengungkapkan rasa kagum Rasa kagumnya Ratu Negeri Sheba Atas anugerah kebijaksanaan Salomo Telah membuatnya juga memuji Tuhannya Salomo Katanya Terpujilah Tuhan Allahmu Yang telah berkenan kepadaku sedemikian Hingga ia mendudukan engkau Di atas takta kerajaan Israel Karena Tuhan mengasihi orang Israel Untuk selama-lamanya Maka ia telah mengangkat engkau Menjadi raja Untuk melakukan keadilan dan kebenaran Saudara-saudari Kebijaksanaan Raja Salomo Yang telah membuatnya berhasil dalam memimpin rakyatnya Ternyata mendapat pujian dari banyak orang Termasuk juga pujian untuk Tuhannya Saudara-saudari Apapun bentuk pujian kepada kita Tidak harus menjebak kita untuk menjadi sombong Justru ada banyak orang yang terjebak di dalam pujian itu sendiri Mereka lalu menjadi sombong dan lupa diri Bahkan apa yang mereka lakukan Semata-mata untuk meningkatkan popularitas diri Agar dirinya dapat dikenal dan menjadi masuk Kemuliaan nama dirilah yang mau dicapai Dan bukannya kemuliaan nama Tuhan dan kerajaannya Saudara-saudari Mungkin sehebat Salomo Kita tidak mampu Tetapi kesaksian hidup iman kita yang kecil dan sederhana Dapat membuat orang lain hidup lebih dekat dengan Tuhan Dan sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita Untuk itu Mari kita membangun pola hidup yang harmonis Dan menyingkirkan segala bentuk praktek hidup yang tidak sehat Seperti suka gosip Suka maki Suka berkelahi Suka mencari kesalahan orang lain Suka tipu Suka curi Suka menghina Dan masih banyak suka-suka yang lain Yang berujung pada merusaknya persaudaraan Dan menciptakan konflik sosial Segala bentuk praktek hidup yang tidak sehat Yang telah saya sebutkan tadi Semuanya bersumber dari dalam hati kita Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskan dia Tetapi apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Sebab dari dalam hati orang Timbul segala pikiran jahat Demikian kata Yesus dalam Injil hari ini Mari kita menata dan memperbaiki hidup kita Dan menciptakan hati kita yang murni Yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan sesama Tuhan memberkati Amin Amin Terima kasih telah menonton!